Tiga terdakwa perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebuo tahun 2019 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan penuntut umum di Pengadilan Tindak Midana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum hadirkan lima orang saksi. Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebuo tahun 2019 ialah Haji Ismail, kontraktor Irtetap Sinulingga Kabit Bina Marga DPUPR Provinsi Jambi dan Suwarto Direktur PT. Nai Adipati Anom pada 1 September 2022. Saksi yang dihadirkan merupakan karyawan yaitu Ade, Bambang, Tarwono, Liho, dan Ibnu. Dalam keterangan para saksi diketahui seluruh pengerjaan dan pencairan dikerjakan perusahaan Ismail. Wawan Kurniawan selaku jaksa penuntut umum memperjelas dari keterangan kelima saksi bahwa seluruh pengerjaan dikerjakan perusahaan Ismail. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan seharusnya PT. Nai Adipati Anom yang dipimpin oleh terdakwa Suwarto. Namun pengerjaan dan pencairan proyek Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebuo tersebut dilakukan oleh terdakwa Ismail. Dengan demikian, jaksa penuntut umum menilai telah terjadi penyimpangan yang dilakukan para terdakwa terkait proyek provinsi tersebut. Hari ini kita hadirkan lima saksi langsung dari karyawan terdakwa Ismail, Haji Ismail yang tugas-tugasnya tadi sudah dijelaskan dalam persidangan sebagai pelaksanaan pekerjaan di lapangan kemudian mengurusi pencairan juga terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang seluruhnya anggaran pekerjaan tersebut diterima oleh terdakwa Haji Ismail. Tadi sudah didengar keterangannya dari lima saksi, pekerjaan juga seluruhnya dikerjakan oleh karyawan Haji Ismail. Sedangkan seharusnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah PT. Nahi Adipati Anom ataupun terdakwa Suwarto itu sendiri. Namun pakannya di lapangan semua dikerjakan sampai dengan proses pencairan dikerjakan oleh terdakwa Haji Ismail melalui karyawan.